1, 2, 3, semangat pagi Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, renungan pagi kita hari ini berjudul Kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik Ayat renungan Efesus 2 ayat 10 Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya 1, 2, 3 Minimal ada 3 hal penting yang perlu kita dengarkan pagi ini Yang pertama Seperti Yesus Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Tentu ada banyak hal yang dapat kita contoh Untuk menjadi seperti Yesus Namun pagi ini Dari renungan pagi kita Ditekankan Salah satu cara menjadi seperti Yesus adalah Salah satu cara menjadi seperti Yesus adalah orang-orang Kristen yang aktif dalam pelayanan Yang hadir dalam setiap pertemuan sosial Yang kehadirannya akan mendorong orang lain juga untuk datang dekat kepada Tuhan Wow luar biasa Menjadi seperti Yesus Menjadi seperti Yesus bukan berarti kita hanya tinggal diam di rumah Tinggal diam di gereja Namun renungan pagi kita katakan Kita harus hadir pada pertemuan-pertemuan sosial Bertemu dengan orang lain dan mendorong orang-orang itu untuk dapat mengenal Yesus yang kita sembah Kita harus bergaul Kita harus bermasyarakat Dan kita harus menunjukkan siapa Yesus melalui pergaulan kita Yang kedua Terjaga Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Walaupun kita bergaul dengan dunia ini Namun renungan pagi kita menyebutkan Orang besar di hadapan Allah Adalah dia yang di tengah kerumunan Kepedulian dan tekanan keuangan Tetap dapat menjaga jiwanya Tidak tercemar Tidak ternoda Tanpa satu noda polusi duniawi Luar biasa Renungan pagi kita menyebutkan Orang-orang yang besar di hadapan Allah Bukanlah mereka yang tidak pernah tertekan Mereka adalah orang-orang yang bisa saja tertekan Karena masalah keuangan Karena masalah hal-hal sosial Yang ada di tengah-tengah masyarakat Tapi Orang-orang besar di hadapan Allah Walaupun mereka tertekan Walaupun mungkin ada masalah keuangan Mereka tidak tercemar Tidak ternoda Dengan polusi dosa duniawi Luar biasa bukan? Yang ketiga Mencintai Suratku yang kasih dalam Tuhan Tentu Kita juga dituntut untuk mengasihi sesama Karena Yesus juga mengasihi setiap jiwa-jiwa yang ada Renungan pagi kita katakan demikian Engkau harus mengatur pergaulanmu Dan berurusan dengan dunia Sehingga engkau beroleh kesejahteraan Damai yang suci Sementara engkau meninggalkan suatu catatan tentang teladan yang saleh Kita harus mencintai sesama manusia Loving God Loving each other Saling mengasihi Namun Bukan berarti kita menjual prinsip kebenaran itu Kita tetap bergaul dengan dunia Kita tetap mencari kesejahteraan di dalam dunia ini Namun Kita tetap meninggalkan catatan teladan hidup yang saleh Ketika kita ada di dunia ini Satu Dua Tiga Pagi ini Kita semua diingatkan Salah satu cara menjadi seperti Yesus Adalah dengan bergaul Bersosial Namun Ketika kita bergaul Ketika kita bersosial Kehidupan kerohanian kita Tetap terjaga Kita tidak menjual prinsip-prinsip kebenaran Kita mencintai sesama manusia Kita juga mencintai Tuhan Kita menjadi berkat Kita mencari kehidupan di atas dunia ini Namun kita tidak ternoda oleh prinsip standar duniawi Karena kita hidup Meninggalkan catatan teladan yang baik Menghidupkan Yesus Dalam setiap kehidupan pergaulan kita Semangat pagi Selamat pagi Tuhan memberkati kita semua